Ya, tidak hanya di Jawa Tengah saja pemirsa, bencana erupsi Gunung Semeru juga menimbulkan keprihatinan dan rasa kepedulian dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya adalah bantuan yang diberikan di Klonprogo, Yogyakarta, di mana bantuan ini diberikan oleh perajin batik yang menciptakan batik bermotif Gunung Semeru. Yang nantinya batik ini akan dilelang dan hasil penjualan batik ini seluruhnya akan didonasikan untuk korban letusan Gunung Semeru di Lumajang. Salah satu pengrajin batik di sembungan Gulur Jolendah, Kabupaten Klonprogo, Yogyakarta, menciptakan motif batik dasatnya erupsi Gunung Semeru. Hasil karya ini pun dilelang dan seluruh hasil penjualan nantinya didedikasikan bagi korban erupsi Gunung Semeru. Proses pembuatan batik Semeru ini diawali dengan sketsa yang dilanjutkan penggoresan malam menggunakan kuas layaknya melukis. Pusat proses sketsa, kain kemudian masuk dalam proses pencantingan untuk memperkuat kesan lukisan Semeru. Pusat pencantingan, barulah masuk ke proses pewarnaan serta penguncian warna menggunakan water glass. Warna yang digunakan pada batik Semeru ini didominasi warna hitam, abu-abu, dan biru. Untuk memancarkan kesan dasatnya letusan, pembatik memberikan torehan warna merah dan oranye di sekitar gunung. Batik Semeru ini hanya diproduksi secara terbatas, sebanyak tujuh lembar saja. Hal ini tidak lepas dari makna angka tujuh, yakni pitu, yang difilosofikan pitulungan atau pertolongan. Dengan harapan, ketujuh kain ini bisa terjual dan dana yang dihimpun bisa digunakan untuk menolong korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Ketujuh kain ini akan dijual dengan sistem lelang melalui media sosial. Satu lembarnya akan dibuka dengan penawaran 250 ribu rupiah. Ini saya bikin tujuh, sementara ini saya bikin tujuh untuk kita nanti jual, untuk nanti kita lelang. Kenapa saya bikin tujuh? Itu karena tujuh adalah simbol dari pertolongan, pitulungan. Nah, pitulungan itu akan kita wujudkan untuk teman-teman di Semeru, walaupun saya tidak bisa menyumbang banyak. Tapi semoga dengan ini kita bisa memberikan sedikit pertolongan buat mereka, memberikan sedikit pitulungan buat teman-teman di sana. Dari Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV